Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salasabila dapat memani sahabat semuanya dalam acara Wira Usaha Baru Kali ini Nana seperti biasa selalu ditemani oleh salah satu Wira Usaha Nah sekarang barengannya nih sama wanita cantik langsung aja nih bersama Ibu Nina Halo Ibu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh bener kan saya dengan kata saya tadi dengan wanita cantik Nah Ibu di samping saya nih usaha apa sih? Usaha bawang goreng Usaha bawang goreng Bagoa Oh Bawang goreng siha Hehehe Jadi nama produknya itu adalah Bagoa Singkatan dari bawang goreng siha Nah berarti kalo udah ada kata siha-siha ini Tandanya Makanannya tuh pedas ya Bu ya? Iya pedas Dan semua bawang gorengnya pedas? Enggak ada yang ori juga Ada yang ori juga Ada yang ori juga Nah pengen tau nih awal mulanya Ibu jadi berbisnis nih gimana ya? Mungkin sahabat di rumah juga pengen tau kan ya? Gimana nih? Nah kenapa Ibu bisa jadi berbisnis di bidang kuliner? Nah tepatnya di bawang goreng kenapa nih Bu? Awal mulanya gimana? Kalo awal mulanya ya berbisnis di kuliner karena kalo kuliner gak akan ini ya orang pasti nyari terus makanan ya kalo kuliner Kalo dari bawangnya waktu itu ngeliat bawang itu banyak ya terus dengan harga yang murah jadi timbul dalam pikiran wah ini ada peluang usaha nih di bidang ini makanan Wah ternyata Ibu ya diam-diam itu otaknya udah otak bisnis banget gitu ya udah otak usaha cuman datang ke pasar aja ngeliat bawangnya murah nih bisa nih kayaknya dipake jualan udah gitu ya Bu ya? Dan pengen tau juga nih namanya tuh kan bal gohah ya singkatan dari bawang goreng siha Hmm jadi Ibu sengaja namanya itu diambil dari produknya itu ya Bu ya? Soalnya kan kita dari Sunda di turunan Sunda kalo Sunda itu kalo makan kepedesan tuh hah gitu sih ah Hmm iya 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 jadi itu udah identik banget gitu ya Bu ya Yang namanya pedes pasti sih hah gitu ya Bu ya Apalagi sekarang nih Bu kalo sekarang ya masyarakat Indonesia tuh kalo apa-apa tuh pedes terus Bu Terus sampe-sampai makanan tuh semuanya kok gak pedes tuh kayaknya gak ajib gitu kayaknya ya Bu ya Jadi Ibu mungkin dilihat dari sana ya Bu ya Hahaha Nah pengen tau juga apa bedanya nih Bu Bawang goreng Ibu dengan bawang goreng buatan orang lain nih Kalo bawang goreng bagohah ya bawang goreng siha Itu terbuat dari bawang pilihan dari kualitas bagus gitu Nanti itu diproduksinya itu secara inilah apa Renyah gitu digoreng dengan renyah beda dengan kualitas yang lain Wah jadi Ibu ini memang menomersatukan kualitasnya Dari cara pengolahannya Dan juga gimana hasil yang didapatnya Bu ya Tesnya itu ya Bu ya rasanya juga ya Nah pengen tau juga Ibu udah berapa lama nih usaha ini Kalo usaha dari tahun 2014 Akhir 2014 Jadi hampir udah mau 2 tahun ya Bu ya Dan selama ini Ibu merasakan perihnya berusaha itu gimana nih Bu Oh iya pasti Wah gimana ya sahabat dirumah juga pengen tau kan gimana Bu ceritanya Ya dari awalnya dari produk sedikit ya dijual Kan kadang ada yang langsung nerima Ada yang langsung enggak Ada yang komplain oh ini bawangnya terlalu gini Bawangnya terlalu gini Terus dari harga juga banyak yang terlalu mahal Tapi kan harga gak akan ini ya kalo lihat dari rasa Gak akan bohong gitu ya Bu ya Jadi Ibu juga mendapat nih komplain dari beberapa customer Yang mungkin kurang suka Terus dengan hasilnya yang gimana ya Bu ya Karena Ibu juga gak mungkin langsung bisa seperti ini nih Apalagi dalam pengolahan bawang Mungkin menurut Ibu ini udah mantep udah sempurna Tapi belum tentu nih di lidah para customer itu sesuai ya Bu ya Jadi Ibu bagaimana untuk menyesuaikan dengan lidah para customer Ibu Dan Ibu mencoba beberapa kali Bu Udah beberapa kali ya sering Kalo awal dulu kan gak pakai alat pengering itu spinner Terus saya coba berusaha pengen ngebeli itu spinner dan waktu itu harganya cukup mahal Sedangkan Wah berapa nih Bu Pasaran dari itu belum kesana ya Belum ini Waktu itu harganya ya menurut Ibu ya Itu terlalu mahal 3 juta setengah Soalnya belum inilah sama penjualan itu Belum sebanding ya Bu ya Belum sebanding Tapi akhirnya dengan tekun dengan usaha kesana kewari itu apa Ngenawarin si bawang itu akhirnya kebeli juga spinner Wah jadi alatnya juga Ibu istilahnya dicicil ya Bu ya Dicicil sedikit-sedikit untuk membelinya ya Bu ya Karena kok bisa langsung beli Wah kita gak Ini gak dapet apa-apa nih Waktu itu alat yang pengen sekali itu Alat pemotongnya itu Kan kalo dipotong bawangnya Pemotong manual itu ya perih ya Bu ya Bukan perih lagi Jadi tiap hari itu ditangisin Jadi ibu tiap hari nangis itu bukan nangisin apa ya Tapi nangisin motong bawang ya Bu ya Dan alat yang motong bawangnya itu apa Bu tadi Ya udah ini Alat pemotong bawang Akhirnya kebeli juga ya Tapi itu gak terlalu Pokoknya yang pengen sekali waktu itu Alat pemotongnya itu Waktu itu beli sekitar 2 jutaan kalo pemotong itu Akhirnya kebeli juga Udah gitu beli Spinner kebeli juga Wah Apa ya Bahagianya itu Tak terkira gitu ya Bu ya Ketika Alat yang pengen dibeli Dan Modal yang dirasakannya juga Gak sesuai gitu ya pendapatannya juga ya Bu ya Karena mungkin Karena masih awal juga ini gimana Itu ya Awal jual bawang itu belinya Dari mulai 2 kg 2 kg itu dijual Akhirnya dapat untuk sedikit Tambahin lagi Itu komodal Jadi Dari 2 kg Sehari itu bisa Besoknya lagi bisa 3 kg Sampai Sehari 5 kg Aduh itu udah Alhamdulillah Oke Nah Sahabat luar biasa sekali Bukan dari perjalanan bisnisnya Ibu Nina ini Sampai sekarang nih Punya brand sendiri Bahkan punya produk sendiri Nah Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Lebih di dalam Dan lebih seru lagi bersama Ibu Nina Makanya tetap di Wira Usaha Baru